Kenapa gue memilihnya F&B, satu F&B perputarannya uangnya cash, jadi kan customer ya lo minum bayar pada saat itu. Kalau gue nyari tempat untuk brand M ini lebih ke, ini juga rahasia dapur gue juga sih Ci, ini gue bongkar semua deh Ci, lebih ke area gang kecil yang penduduknya padat dan rata-rata kendaraan mereka motoran. Jadi bukan kayak kita ada duit 800 juta atau 1M, terima beres, kelar, gue tinggal buka. Enggak? Enggak, jadi brand M ini plus minusnya adalah lo abis ambil franchise mereka, lo dilepas. Karena ice cream ini, lo tau dong Ci, harganya murah banget. 8 ribu perak. Itu nggak nalar loh. 8 ribu perak, lo dengan biaya 1M, 1 atlet, 8 ribu ke 1M gimana bisa? BEP cepet. Anggaplah 800 juta ya, kalau biaya franchise 800 juta, dibagi 8 ribu itu berarti berapa cup ya? 800 juta bagi 8 ribu berarti kan 8. 100 ribu ice cream? Oh, 100 ribu ice cream kan. Iya. Nah, kalau lo tanya kapan BEP-nya, gue 3 bulan BEP. Untuk 2 cabang gue itu di area utara, di Tanjung Priok. Oh, oke. Yang notabene, lo tau, preman-premanismenya, tau apa semua. Masih kental banget lah. Masih kental banget lah. Mungkin, gue juga bukan akamsi di situ. Nah, tapi mungkin gue kasih tips untuk caranya gimana. Untuk, mungkin kita sebutkan pungli, dan lainnya perizinan, ya kan gitu. Pasti ada. Kita mau buka untuk usaha di bidang apapun lah. Mau retail, mau F&B, dan lainnya semua. Walaupun bisa curis, kart, dan lainnya semua. Cash, 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 terus. Cash-nya ini melimpah per hari. Gue, kalau mau ngambil mingguan, sorry. Gue takutnya di jebol, atau karyawan gue sendiri yang ngambil. Solusinya adalah, gue hire satu orang kolektor. Jadi, pada saat closing, omset langsung diambil. Misalnya karyawan lo, misalnya yang perempuan kah, yang nyetor atau apa. Mereka udah dihafal dengan oknum yang sekitar. Oh, jam-jam segini, nyetor nih. Akan bisa potensi dibegal, dan lainnya semua. Nah, kalau ini, ya mungkin rahasia dapur gue juga, kolektor gue gue suruh random. Kadang malam, kadang pagi, kadang sore. Jadi, itu sih solusi gue untuk omset cash. Kita balik lagi tadi yang soal pungli-punglian. Itu gimana tuh? Oke, oke. Oke, oke. Oke, guys. Jadi, hari ini gue lagi barengan dengan Marion Liman. Dia ini tuh, bisa dibilang, pengusaha F&B, ya. Dan, tapi modelnya tuh banyak ngambil-ngambil franchise gitu loh. Dan franchise-franchise ini tuh, pasti lo familiar lah. Lo pasti sering ngeliat di jalan, di mall, kayak gitu kan. Nah, yang kali ini gue mau bahas, bukan franchise-franchise brand-brandnya gede-gede itu. Tapi, gue pengen ngebahasnya itu lebih ke arah, gimana sih awalnya seorang Marion yang tadinya punya, awalnya kan bikin cafe dulu ya, kayak kopi, jus gitu kan. Betul. Terus, tiba-tiba lo bisa kepikiran ngambil franchise. Nah, nanti juga akan kita bahas tuh, sampai detil-detilnya. Memilih franchise yang bener tuh kayak gimana, gitu kan. Yang menguntungkan tuh yang seperti apa. Mulai dari perizinannya gimana, terus buka outlet-nya. Belum lagi kan, kalau kayak ngadep-ngadepin masalah yang gak terduga gitu ya. Apakah pas lagi buka, toto ada preman lah di lingkungannya tuh, ngadepinnya gimana. Terus juga kalau punya karyawan, toto karyawannya fraud, atau ngambil duit pas kita lagi gak ada di sono, gimana ya. Hal-hal seperti itulah. Itu dia sih yang tantangan-tantangan yang pengen gue bahas. Jadi langsung aja, mungkin gue akan memperkenalkan Marion ini sebagai pengusaha FNB ya. Langsung aja dengan Marion Liman, pengusaha FNB. Marion Liman, bisa dibilang gue bergerak di bidang FNB, bisa dibilang franchise hunter lah. Jadi gue beberapa franchise-franchise mungkin yang kalian pernah lihat di mal, di jalanan, di sekitar rumah kalian. Rata-rata gue udah pernah punya, sampai saat ini. Oke, mungkin awal-awal pertanyaannya, apa sih yang bikin lu tuh pengen nyemplung ke bisnisnya tuh yang berpusatnya di FNB gitu loh? Gue ada usaha utama adalah retail. Nah, jadi gue bagaimana untuk ya kita sama-sama mau nambah income, mau nyari cuan, dengan beberapa usaha yang bisa autopilot sih. Jadi, itu adalah salah satunya franchise. Nah, jadi kenapa FNB? Karena franchise FNB di Indonesia sih paling banyak pilihannya. Nah, jadi kenapa gue miliknya FNB? Satu, FNB perputarannya uangnya cash. Jadi kan, customer ya lo minum, bayar pada saat itu. Jadi beda mungkin ke bisnis gue yang retail, pembayaran bisa tempo dan lainnya semua. Jadi, alasan utama itu sih, gue ngambil franchise FNB. Sekarang oke lah, berarti lo tuh menemukan franchise-franchise ini tuh di mana gitu? Apakah mereka buka iklan kah? Atau ada pamerannya kah? Atau gimana sih? Untuk franchise-franchise ini, gue pertama menemukannya pasti dari iklan. Dari iklan, terus kalau sekarang itu wadahnya udah banyak pameran yang khusus franchise. Ya, jadi ada beberapa lah. Jadi ada Flay, ada beberapa expo lainnya. Itu semua franchise, mau lokal maupun yang dari luar sekarang bikin pameran di situ. Dan lo harus bisa sortir. Master franchise ini, lo harus bisa pilih. Pasti kan mau mencarinya cuan. Di situ banyak dari HPP-nya. Cocok nggak sih sama market di Indonesia? Terus dari modalnya, BEP-nya kapan. Nah, di situ lo harus bisa lihat yang paling cepat mana. Nah, gimana tuh cara lo nyortir? Nyortirnya tuh gimana? Terus juga mungkin, kan tadi lo juga ada mention kayak soal mempersentukan modal. Nah, apalagi ini kan yang lo ambil franchise-nya kan adalah kan lo mesti punya outlet offline, kan? Betul. Apakah itu lo mesti punya modal berikut tempatnya, kah? Atau tempatnya mesti mereka yang tentuin, kah? Segala macem. Oke. Ya kan? Nah, terus turun sekarang masuk ke ice cream. Ice cream and tea. Jadi, ya mungkin kalian juga tahu, yang brand China, depannya M, yang warna merah itu, yang banyak di mana-mana. Banyak banget. Nah, itu gue punya 3 outlet. Oke. Sekarang itu yang mungkin, karena ice cream and tea ini udah banyak, yang dari China juga udah ada yang warna oranye, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada warna merah. Nah, sekarang itu brand China semua, jadi balik lagi kita harus men-sortir, karena kurang lebih sama. Isinya sama, menurutnya mirip-mirip, cuma beda merek. Jangan-jangan punya dia lagi, punya dia lagi, cuma beda nama. Nah, kalau kita berbicara di komunitas sih, owner-ownernya satu juga, Ci. Tapi buat masih asumsi nih. Betul, masih. Belum ada faktanya gitu. Katanya, bos gedenya sih satu juga, Ci. Jadi seperti itu. Tapi itu, sorry ya, ini mungkin sedikit, agak melebar dikit. Agak keresen nggak sih, misalnya nih, katakan gue yang punya brand M nih ya, ice cream and tea. Terus, gue kan bisa ngeliat kan, oh ternyata si A, si B, atau si Marion buka di area sini, ngaku nih. Cuman ya kan, biasanya di kontrak kerja ada kayak ketentuan, nggak boleh buka brand dalam jarak berapa kilometer kali ya. Dia sengaja hajar pakai brand lain, padahal punya dia, dia yang buka sendiri. Jadi bisa pakai brand J, padahal punya dia sendiri. Itu kan reseh kan? Itu emang kisaran di dua tahun lalu, yang pas gue bikin cabang pertama, itu kita sebutnya, kita mitra ya. Kita jadi yang mau ambil master franchise-nya itu. Bisa dibilang kita kayak, apa ya, persaingan banget, Ci. Iya. Persaingan banget. Jadi kita kayak, wih, di situ rame. Gue bisa buka jarak yang mendekati. Jadi kalau si M itu kasih jarak itu di pisaran satu, satu kilometer lah. Baru bisa buka cabang kedua. Cabang kedua, oke. Cabang kedua. Tetapi, jadi kita kayak contek-contek kan, Ci. Jadi, wih, di sini rame. Gue mau buka deh. Gue dengan brand lain dan lain-lain semua. Jadi, itu yang terjadi di cabang gue yang di Jakarta Utara. Jadi, mungkin ini gue buka untuk dapur gue. Caranya adalah, di deretan lo, ada yang dikontrakin. Udah lo langsung sewa. Maksudnya, jadi kalau lo udah buka di deretan ini nih, brand lo nih, franchise-nya lo nih. Lo ambil lagi dengan merek yang sama? Untuk nge-lock ya? Betul. Bisa dengan merek yang sama, kalau diperbolehkan jaraknya. Iya. Kalau tidak, lo ngambil brand kedua. Untuk supaya, anggapannya, uangnya nggak kemana-mana, Ci. Oh, jadi misalnya lo udah ngambil brand M, jangan sampai ada tiba-tiba kompetitor menggunakan brand J, misalnya. Ngambil sebelah lo. Betul. Jadi, kalau bisa lo beli lagi franchise yang si brand J, taruh sebelahnya. Atau franchise F&B kan banyak. Mungkin lo di situ, lo dengan survei market, oh, jus kah bisa? Atau lo bikin makanan kah bisa? Nah, seperti itu. Jadi, supaya seenggaknya lo plot untuk area itu. Dari pengalaman lo ya, lo itu lebih secara omset gitu ya? Lebih oke ketika lo jadi pemain sendirian di satu tempat itu? Atau ketika memang ibaratnya kayak food court gitu loh? Dimana orang kan sudah menjadi destinasi tujuan, oh, ini banyak yang jual makanan, minuman, segala macem. Oh, ada sih brand M nih, punyanya Marion. Akhirnya lebih ke bus. Kalau gue nyari tempat untuk brand M ini, lebih ke, ini juga rahasia dapur gue juga sih, Ci. Ini gue bongkar semua deh, Ci. Lebih ke area gang kecil. Yang penduduknya padat, dan rata-rata kendaraan mereka motoran. Gang kecil itu bisa dilalui mobil? Mungkin satu mobil, begitu. Tapi diperbolehkan oleh si brand M ini? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan spesifiknya adalah yang, kalau lo kan bisa buka pakai Google Earth dan lainnya semua kan. Para pengendara motor, sorry nih, nggak pakai helm. Dalam artian kan, dia dekat tuh, dekat dengan rumahnya yang notabene penduduknya padat, daripada yang lo bikin di samping jalanan besar. Yang itu, itu omsetnya jauh berkali-kali lipat, Ci. Yang di gang kecil. Mungkin dari plus lainnya, harga sewa tempatnya, atau ruko, atau kiosnya, atau rumahnya itu kan, yang di gang kecil pasti lebih murah daripada yang jalanan besar. Sementara, ketika lo apply franchise ke si brand M, ya ini kita masih ngomongin brand M, dia sendiri biasanya tuh spesifikasi ketentuan tempatnya musik gimana, dekornya musik gimana, itu ada nggak? Oke, dekorasi itu, mereka punya tempat, mereka survei, mereka ukur, mereka gambar, gambarnya dari ukuran tempat kita, mereka lempar ke arsitek mereka di China. Oke. Nanti keluar gambarnya outlet kita, itu bahasanya China semua sih. Iya. Nah, terus mereka gambar, nah kita dekorasi, keluarlah estimasi dekorasinya. Dari bahan, dari spek, dinding, cat, atau semua mereka udah. Sampai rincian harganya gitu. Betul. Satuan unitnya, volumenya. Iya. Nah, tapi nanti bahan-bahannya, maksud gue kontraktornya dari siapa? Kontraktornya kita bisa pilih, jadi ada vendor dari lokal, ada vendor dari China. Tapi udah pasti rekanannya mereka? Betul. Kalau vendor dari China, jadi tukang-tukangnya tuh orang Cina gitu. Kasarnya kalau ada yang pilih, gue mau vendor dari China. Mandornya dia orang China, tukang mereka lokal. Oke. Jadi mereka udah bikin beberapa perusahaan lah. Harganya menurut lo, kan lo pasti pernah lah renovasi rumah, segala macam ya, dengan biaya sendiri. Harga mereka tuh bersaing nggak sih? Atau malah justru lebih murah, karena mereka bisa menekan biaya mutu dan apa. Kayak gitu loh. Jujur, kalau untuk kontraktor China, kemarin tuh gue dapet harganya agak tinggi dibandingin dengan kontraktor yang lokal. Walaupun itu rekanan mereka? Betul. Oke. Jadi mungkin gue nggak tau gimana, mungkin mereka nggak dapet tenaga kerja di sini yang murah atau gimana. Jadi karena waktu itu bisa pilih, akhirnya gue jadi ngambil kontraktor yang lokal. Bisa kasih gambaran nggak? Kayak misalnya yang satu outlet lu deh, atau yang terbaru deh, kan harganya mungkin lebih terkini lah ya. Itu luasannya berapa kali berapa, terus akhirnya jatuh-jatuhnya biaya dekorasinya atau biaya renovasinya kena berapa? Oke. Outlet gue nggak ada yang terlalu besar, karena standar dari brand M itu luas 40 meter persegi udah boleh. Oke. Nah, jadi outlet gue itu kisaran 40-45 meter persegi, itu anggaran renovasinya semua angkanya 250-300 juta. Udah jadi. Udah jadi? Udah ikut mesin? Belum, itu hanya renovasi, karena mereka punya bahan tembok itu sekarang udah di-upgrade, udah bukan cat. Dia mau full ACP, ACP Alumin Composite Panel, jadi untuk pengerjaan, instalasi, dan untuk dibersihin ya, maintenance-nya yang lain, dia gampang. Terus juga biasanya, itu pengerjaan dekornya butuh berapa bulan? Kalau udah kontraktor yang spesialis brand M ini, seminggu atau dua minggu jadi? Seminggu dan dua minggu. Iya, karena mereka udah kayak plug and play kan? Jadi mereka punya warna merahnya, mereka udah stock, jadi mereka pindah dari outlet satu dan outlet kedua, material mereka udah punya. Oh, gue udah tau nih, kira-kira seperti ini. Satu minggu atau dua minggu bisa dikejarin jadi. Oke, nah sekarang misalnya gue mau ngambil brand M nih. Oke. Berarti duit yang mesti gue siapin itu pertama harga franchise-nya, ya kan? Kemudian biaya dekornya, kemudian sewa tempatnya juga. Betul. Dan mesin peralatan? Mesinnya? Itu mesin-mesin sendiri biasanya berapaan? Di bawah 100, di atas 100 juta ya? Mungkin di kisaran, gue lupa untuk anggarannya, kisaran di 400 sampai 500. Mesinnya doang? Karena mesinnya banyak ada mesin es krim. Mereka ini, brand China sudah, kita bilang udah otomatis semua ya. Tapi itu berarti jadi hak milik? Betul. Kalau misalnya kita udah stop franchise-nya, itu jadi hak milik kita? Betul. Dia tuh tidak mempermudah dengan, lo boleh nyewa atau gimana nggak sih? Enggak sih. Enggak. Jadi harus punya? Harus punya. Jadi kalau, oke gue jabarin misalnya brand M, itu kalau sekarang itu di range-nya 800 sampai 1M. Untuk satu outlet. Anggaplah 1M lah ya? Betul. 1M. Belum biaya mesin 400 juta. Itu udah include semua, Ci. Oh, udah include semua? Udah gue hitungin. Oh, satunya udah include mesin. Oh, gila gue. Mas shock loh. 400-500 juta untuk mesin. Dekorasi, range-nya 250 sampai 300. Nah, terus udah masukin biaya sewa. Biaya sewa juga. Betul. Terus biaya franchise-nya. Biaya franchise. Mereka itu biasa langsung ngelock 3 tahun di awal. 3 tahun di awal maksudnya tiap tahun bayar atau gimana sih? Dia langsung bayar 3 tahun di muka. Selama 3 tahun lo udah boleh pake brand M. Dan harga 1M itu, anggapnya 1M ya tadi ya. Yang terdiri dari biaya mesinnya. Betul. Beli mesin kan? Beli mesin. Biaya dekor, biaya sewa tempat. Dan yang terakhir itu franchise untuk 3 tahun atau cuma franchise di tahun pertama yang 1M? 3 tahun. 3 tahun. Jadi anggapannya lo punya duit 1M, 800 sampai 1M. Udah jadi lah tuh outlet bisa beroperasi. BEP tercepat di outlet tuh kira-kira berapa bulan? Kan lo punya 3 outlet nih. Mungkin kalau gue ceritain agak kaget. Karena ice cream ini, lo tau dong Ci harganya murah banget. Iya. 8 ribu perak sih. Itu gak nalar loh. 8 ribu perak, lo dengan biaya 1M atau outlet, 8 ribu ke 1M, gimana bisa BEP cepat? Anggaplah 800 juta ya. Kalau biaya franchise 800 juta, dibagi 8 ribu tuh berarti berapa cup ya? 800 juta bagi 8 ribu berarti kan 8. 100 ribu ice cream. Oh, 100 ribu ice cream kan. Iya. Nah, kalau lo tanya kapan BEP-nya, gue 3 bulan BEP. Ini outlet yang keberapa? Outlet pertama, range-nya 3 bulan, 4 bulan. Outlet yang kedua, di angka 7 sampai 8 bulan lah BEP. 3 bulan? Surprisingly, brand M itu seperti itu. Mungkin momentumnya lagi pas atau gimana ya? Mungkin momentum juga lagi pas. Mereka sebagai brand ice cream anti. Pelopor lah ya. Pelopor lah di Indonesia. Pelopor yang murah kayak gitu. Karena mereka punya cabang, mereka growth-nya terlalu cepat. Jadi untuk 1 tahun lebih, udah 2 ribu cabang. Satu Indonesia kan? Satu Indonesia. Yang di Jakarta aja gue gak tau berapa banyak. Jakarta untuk saat ini udah gak bisa buka lagi, Ci. Karena udah full. Kalau gue sharing, cabang gue termasuk omset number 3, number 4 di Jakarta. Karena ada data internal ada di buka. Nah jadi, tapi ada beberapa temen juga yang punya gue sepi ini dan lainnya semua. Nah jadi, menurut ya dari gue pribadi, kalau kalian mau ngambil suatu bisnis usaha F&B dan franchise, lo bener-bener harus tau brand ini marketnya kemana nih. Jadi, marketnya tuh low atau ada middle end. Nah itu lo harus bisa pas banget dengan tempat yang lo akan mau buka. Nah itu lo harus bener-bener survei sih, menurut lo seperti itu. Nah terus, mereka ada melakukan inspeksi bulannya gak? Misalnya ngetes, ini jangan-jangan di brand ini, di outlet ini dia jualan minuman sendiri nih, yang lain gitu kan, merek lain. Sangat. Jadi, mereka punya tim itu banyak sekali dan rata-rata gak bisa ngomong Indonesia, orang China asli. Jadi, mereka tiba-tiba, ya kita sebutnya sidak lah. Mendadak ya? Mendadak. Jadi, mereka gak ada info, gak ada apa, mereka tiba-tiba masuk outlet kita. Mereka cek semua di audit, kayak minggu kemarin baru toko gue juga kena audit. Jadi, mereka audit yang gak sesuai, mereka ex yang sesuai akan centeng. Dan biasanya nanti lo kalau misalnya ada yang gak sesuai, dikasih peringatan untuk ngebenerin. Betul. Tapi kalau misalnya seandainya terlalu banyak penyimpangan, mereka berhak ya, mutus kontrak dan duit lo gak balik. Jadi, ada temen, sesama mitra lah di cabang lain, itu ada beberapa pelanggaran yang cukup fatal. Mereka kasih denda. Waktu itu dendanya lumayan fantastis, sampai 100 juta lebih penaltinya. Kalau lo belum bayar, toko lo di-lock. Kalau tadi kan udah ngomongin ya beberapa modalnya lah, apa segala macem, cara memilih franchise-nya segala macem ya. Lokasi. Lokasi itu apalagi kalau misalnya lo buka di area perumahan. Kan gue pernah lah ya, ngerasain pas lagi bangun kantor aja tuh, didatengin preman lah. Ya gak sih, ormas lah. Ya kan, terus ya macem-macem. Nah, itu yang ngurusin siapa? Kan kontraktornya dari dia kan? Biasanya kan kalau gue juga taunya beres, udah kontraktornya ngurusin. Yang ngurusin uang keamanan, uang kebersihan, dan lain-lain. Kalau gue pribadi, mungkin gue ceritain dikit, untuk dua cabang gue itu di area utara, di Tanjung Priyuk. Yang notabene, lo tau premanisme-nya atau apa semua, masih kental banget lah. Mungkin beda, mungkin kalau lo buka di area peak dan lain-lain semua. Ini bukan untuk membedakan daerah ya, cuma berdasarkan pengalaman gue. Dan memang faksanya seperti itu. Dan gue di situ adalah pendatang. Di situ gue juga bukan sebutannya, sebutannya kita tuh akamsi, anak kampung sini. Gue juga bukan akamsi di situ. Nah, tapi mungkin gue kasih tips untuk caranya gimana. Untuk, mungkin kita sebutnya pungli, dan lain-lain perizinan, ya kan gitu. Pasti ada, kita mau buka untuk usaha di bidang apapun lah. Mau retail, mau FNB, dan lain-lain semua. Berarti ini tetap lo yang turun tangan? Betul. Jadi bukan kayak kita ada duit, 800 juta atau 1M, terima beres, kelar, gue tinggal buka. Enggak. Jadi, brand M ini, plus minus-nya adalah, lo abis ambil franchise mereka, lo dilepas. Mereka cuma kasih resep, kasih SOP. Training karyawan? Training karyawan, kita training satu minggu. Oh iya, mungkin sedikit gue cerita. Untuk cabang pertama, gue itu training, waktu itu ke area Bandung. Gue sama karyawan gue, gue satu minggu, gue pake atribut karyawan semua lengkap, gue melayani customer. Di outlet yang mana? Dia masukin gue di outlet, di Bandung salah satu cabang lah. Salah satu franchise juga? Betul. Oh oke. Jadi, Gila, itu keren sih. Iya, jadi lo harus ikut satu minggu, lo harus bisa semuanya, baru keluar sertifikat, toko lo boleh buka. Dan itu harus owner-nya, bukan lo, bukan kayak ini gue udah ada hire beberapa SPG nih, atau gimana gitu kan karyawan, jadi pesti owner-nya? Sebenernya gak harus owner. Tapi karena lo pengen tau. Karena gue, cabang pertama gue pengen tau gimana gitu, jadi gue terjut langsung. Dan itu bener-bener datengnya sesuai dengan jam karyawan? Betul. Dari jam berapa ke jam berapa? Di cabang Bandung itu mereka buka jam 9, jadi gue harus dateng jam 8 kurang. Karena untuk, ini untuk ke teknis, untuk masak boba-nya itu, boba itu satu jam. Jadi lo harus, jam 9 kan harus udah ready. Ini interesting banget ya. Nah jadi, ya seperti itu lah. Jadi gue harus dateng kayak jam 8 kurang, setengah 8 gitu. Jadi lo harus prepare semuanya gitu. Jadi, salutnya lagi untuk brand M ini, coba lo bayangin Ci, ada 2 ribu outlet di Indonesia. Lo gak punya training station untuk opening 2 ribu ini. Mereka pintarnya, yaudah lo mau buka, gue masukin lo di cabang ini. Gue mau buka, gue masukin cabang ini. Jadi, cabang mitra itu jadi training station-nya mereka. Terus itu mitranya yang disitu, lo kenalan dong? Kenalan. Owner jadi kenal. Kebetulan, ownernya pada saat hari keberapa gitu, kenalan, ya juga welcome juga. Mungkin dari master franchise, dari brand M ini, ngasih benefit lebih untuk tempat yang bisa dipakai untuk training. Ada, ada didilannya mungkin, ada bahan, bahan dikasih free dan lainnya semua. Dan apakah lo dibayar? Gue sebagai yang training. Iya? Enggak. Ya itu aja lo juga udah menguntungkan buat si mitranya. Iya mitranya. Nah apalagi sekarang kan lo, ini udah di tahun ketiga ya? Sebenarnya 2,5 lagi. Oh, gila 2,5 tahun lo buka 3 OLED. Oke, di tahun ke-2,5 ini kan apalagi lo sampai menduduki top 3 lah, ya kan? Atau mungkin pernah top 3 atau top 5 gitu ya. Berarti kan pernah ada juga owner-owner yang pernah training di lo? Betul, betul. Pernah. Nah itu mereka kontak lo nya gimana? Oke lah, pasti kalau dari franchise. Ada, banyak justru. Justru banyak. Wow. Dan itu cukup satu orang yang ikut trainingnya atau masih minimal dua orang? Perwakilan dari satu cabang, dapet slot dua. Tapi gak masih wajib dua orang ngikut? Gak wajib dua orang. Oke. Cuman ya kalau gue jadi elu, mungkin gue yang ngikut juga kali ya? Iya. Karena kan mesinnya mesin punya elu kan? Lu juga takut dong mesin lu rusak. Iya, jadi selain lu harus bisa lah, bukan harus apal untuk resep. Jadi gue, ya kalau lu tahu brand yang itu jual kon es krim, gue belajar gimana cara lu pegang konnya, terus lu pegang ini untuk muterinnya. Itu awal-awal larisan melenceng-melenceng. Lalu yang lama-lama, oh lu bisa. Seperti itu sih. Jadi salutnya untuk brand China ini, mungkin gue ini gak dapat sedetail ini di franchise lain. Jadi ini mereka, lu kalau mau buka, lu harus bisa. Jadi mereka mempercayakan brand dia ke lu. Lu harus bisa piara brand gue secara baik. Terus juga kalau misalnya kayak beli stok segala macem, itu pasti selalu available tuh, all the time. Untuk teknisnya, mereka itu udah good banget sih menurut gue. Karena mereka udah ada sistem, mungkin bukan buy WhatsApp lagi, yang manual begitu ya kan. Mereka udah punya satu sistem, kalian tinggal order, mereka juga udah aturin good-nya makin kesini, makin bagus karena mereka punya gudang di Indonesia ya. Di setiap kota mereka udah punya sekarang. Jakarta punya gudang sendiri, baru punya sendiri. Dan mereka sekarang udah kasih, udah dari akhir tahun kemarin sih, untuk pengiriman gratis. Oke, nah. Ini kan udah mulai-mulai lebar ke sini. Kita balik lagi tadi yang soal pungli-punglian. Itu gimana tuh? Oke, oke, oke. Kita harus ngerangkul mereka mau gak mau. Dari gue pribadi, gue mikirnya, gue manusia, mereka juga manusia. Jadi, pasti bisa dibicarakan. Jadi, sampai saat ini, dengan tingkat RT, RW, atau kelurahan, atau sampai saat Pol PP, tingkat Ormas di Priuk, gue hubungannya sangat baik. Nah, cara memulai itunya gimana? Kan pasti pertama-tama kenalannya, tau-tau ada yang datang kan? Betul. Terus kan kadang kita datang kayak, ya mungkin secara natural, defense kita kayak, oh mau ngapain nih, mau ngapain nih gitu. Nah, lo tuh gimana tuh pas mereka datang? Kalau gue, gue akan ajak duduk bareng. Oh, ajak duduk bareng. Duduk bareng. Lo kasih nih, ini jus nih minum-minum. Mau minum apa? Mau es krim? Silahkan. Jadi, gue anggap sebagai temen. Gue anggap sebagai temen, apa sih yang dia mau? Oh, ini nih kayak gini, untuk perizinan dan lainnya semua. Yaudah, jadi itu balik lagi untuk hitung-hitungan sih, Ci. Hitung-hitungan. Jadi, kalau misalnya mereka minta nominal segini untuk perizinan, oke, lo hitung-hitung. Bisa nih sebagai budget untuk pembukaan dan lainnya semua. Kalau selama masih masuk, gue hajar aja sih, gak apa-apa. Misalnya, di tempat gue, Iuran, tempat gue, Eskrim NT, dengan lapak sebelah, misalnya jual warteg dan lainnya, pasti ada perbedaan. Dari Iuran aja. Jadi, misalnya tempat gue akan lebih mahal, warteg sebelah sebenarnya cuma ditarik segini loh. Karena kan lo modalnya mungkin kayak udah gedung-gedung. Iya, mungkin dilihatnya, gini AC, outletnya, dan itu gak bisa dihindarin sih, pasti ada perbedaan. Cuma, balik lagi, kita pendatang di sana. Iya kan? Kita pendatang di sana, terus, oh, kita dibantu nih dari masalah. Mungkin RT RW dari perizinan domisili-nya, apanya, semua dibantu. Akhirnya sampai sekarang, hubungan gue sih baik. Tapi yang menjadi pertanyaan gue, dan ini kan gue sering juga kalau ngobrol sama orang-orang yang lagi ngebangun rumah lah, ngebangun kantor gitu kan. Begitu satu orang datang, kita kasih, itu tuh masuk orangnya beda lagi. Terus bilang, oh, itu beda urusan. Kita beda kasarnya, beda divisi gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, kan lama-lama jadi kayak mesin ATM gitu kan. Nah, itu gimana? Oke, gue jawab based on experience gue. Gue juga terjadi seperti itu pada saat renov. Jadi, tempat gue itu yang cabang kedua dari, bukan ruko, sebutnya kayak rumah tua. Akhirnya gitu gue renovkan, kaca full, dengan langsung jadi bagus. Pas renovasi, seperti itu, ada mungkin ormas A, B, C, dan D, dan E. Kalau gue, cara penanganannya adalah tanya keluarga sekitar yang paling kuat siapa sih? Bentolannya lah. Yang paling kuat siapa? Orang yang di daerah situ lah siapa? Yang disegani lah. Yang disegani. Lu deal-nya sama orang itu tersebut. Jadi, mungkin deal-nya di angka sekian, deal-nya di sekian, tapi udah include, nggak mau ada yang ormas A, B, C, dan E. Itu tuh biasanya deal-nya kayak langsung bayar setahun di buka atau mendingan tiap bulan? Itu balik lagi tergantung pintar-pintar kita nego sih, Ci. Iya sih. Jadi, ada yang oke satu kali aja, angka sekian, atau mungkin ada yang bulanan, atau ada yang tahunan, dan lainnya sih. Tapi kalau misalnya kan, bisa juga kan, ada yang naorin, bisa nggak anak saya kerja di sini? Padahal sementara, secara skill kurang oke. Kadang itu sih yang bikin kayak, apa ya? Nolaknya gimana, karena gue lagi jaga hubungan baik, tapi kalau dia kerja di sini, juga ada kekhawatiran, ntar dia tahu omset gue berapa, ntar kalau kita, amit-amit kita pecat, misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, malah gue dibawain-bawain golok, ntar aku bapaknya. Itu juga, pertanyaan Cici, tepat, itu juga terjadi di gue, kebetulan di cabang yang kedua, pada small opening, udah di anak saya dong, anak saya dong. Iya, titipan. Itu untuk nolaknya, susah. Karena, masih fresh banget toko, ya kan? Kalau mungkin udah running, bisa bilang, lagi nggak ada slot nih, lagi nggak ada yang resign. Kalau, dari mau toko buka, pasti ada slot dong. Jadi, kalau itu sih, sampai saat ini, jadi gue terima. Jadi, gue terima satu. Ya, basically, dari bagian HR gue, juga pasti akan seleksi, yang skillnya bisa mungkin dijelaskan. Kerjaannya seperti ini loh, dan seperti ini. Oke, gue akan, sampai saat ini, untuk anak tersebut, bisa ngikutin. Mungkin plusnya, lu punya satu backingan akamsi. Iya sih. Nah, jadi, bener-bener, bener. Plusnya di situ, jadi outlet lu, akan aman. Iya, lu jangan ganggu itu, anak gue kejar di situ. Anaknya ada di situ. Iya. Nah, plusnya, jadi gue mikirnya, mungkin kalau gue dari awal, apa sih lu, gue kan udah buka, rowongan gini-gini. Mungkin, gue kenal, enggak, lu mau masuk-masukin gini. Tapi, gue mikirnya di sisi positifnya, oke, kalau ini anak bisa, jadi tetap lah, tetap lah, bukan mentah-mentah gue terima. Tapi, ini kan bagusnya bisa, kalau ternyata, nggak bisa, atau malah bawa masalah gimana. Oke, itu lu harus ngomongin pelan-pelan. Oke. Karena stok, stok yang mereka mau masukin, masih banyak sih. Iya. Mungkin, itu lu ngomongin pelan-pelan, yang ini nggak bisa ngikutin. lu terima yang akamsi yang kedua nih. Akamsi yang kedua. Gitu sebutnya akamsi yang kedua. Nah, terus, dari beberapa akamsi itu, pasti ada yang bagus lah. Jadi, untuk keamanan, nah, gue cerita juga, untuk pengalaman gue, di cabang pertama gue, di harinya grand opening, malamnya kebobolan. Lah? Ini kan? Tapi, untungnya, iya. Omset, grand opening, malamnya, kita pick up. Oke. Jadi, yang kebobolan adalah, adalah kehilangan, cuma, nominalnya nggak besar. Jadi, kan ada HP operasional, toko, itu kena diambil, dan ada beberapa stok, untuk duit kecil. Iya. Nah, itu yang diambil. Celakanya, pada saat di jebol, mereka jebol dari jendela. Pada saat itu, mungkin outlet baru, dari gue pribadi juga, secure-nya kurang, jadi, jendelanya nggak ada tralisnya. Oke. Nggak ada tralis besinya, seperti itu. Ya, kalau, oknumnya, pintar lah. Mereka congkel, padahal jendelanya tebal, kuat, cuma pakai gunting. Bisa dicongkel, mereka masuk, dan celakanya, ada karyawan gue, yang sedang tidur di dalam. Terus, diapain? Nggak kan? Nggak. Apa dia nggak sadar lagi? Ya, intinya nggak sadar, ada orang yang masuk. Nah, yang balik lagi kan, customer rata-rata naik motor. Kita pasti harus ada, hire, tukang parkir sih. Iya. untuk jaga keamanan motor tersebut. Dan tukang parkirnya harus akamsi dong. Betul. Nah, di situ, oh ya, kalau bahas tukang parkir ya, tukang, percaya nggak, tukang parkir gue, di cabang pertama, omsetnya itu bisa 600 ribu satu hari. Lu kali 30, 18 juta sih. Karena, gini, mungkin, tapi dia mungkin, mesti bagi-bagi ke yang lain. Ya, timnya, timnya dua, itu gue murni, gue serahkan, karena under dari RT ya, kalau di cabang gue. Jadi, gue udah bilang, tolong dijaga motor customer di sini. Pokoknya, mau gimana pendapatan dan lain-lain, nggak usah ada setoran ke gue. Yang penting, customer gue aman, motor nggak ada hilang. Nah, jadi mereka atur, timnya sih, antara dua sampai tiga orang lah, si fun. Itu pintar sih dia, komunikasinya keren. Nah, jadi, gue bilang, ya surprisingly, karena kenapa gue bisa tahu, duit kecil kan ditukerinnya ke gue, ke dalam. Karena gue butuh duit kecil kan, mereka pas pulang butuh duit gede. iya. Itu angkanya, 400 sampai 600 ribu satu hari. Ya, surprisingly dari parkirannya begitu. Jadi, bedanya. Nah, sekarang pertanyaan gue lagi, gue itu, dari pengalaman gue juga, kalau, berapa kali punya toko offline, gue sempat punya lima cabang, di setiap cabang itu, pasti ada aja kejadian karyawan, ngambil barang. Ya, ngutil lah. Hmm. Bilangnya pas hilang, nggak taunya pas kita cek-cek, kayaknya nggak taunya dia. Belum lagi, kalau misalnya duit, itu kan mesti karyawannya nyetorin kan? Betul. Ya kan, misalnya terima cash, mungkin dasok paginya, karyawan nyetorin, atau pas malam, bisa ada alasan amplopnya, jatoh lah di tengah jalan. Nah, kalau lo itu, cara managenya gimana? Oke. Mungkin belum perfect, atau ya nggak apa-apa lah, tapi share aja, kalian ada tips-tips yang bisa gue, gini. Ya, jadi, bener Ci. Jadi, rata-rata, kalau beberapa teman-teman gue, juga di Bergari Bidang F&B, yang nyetor, omset, cash, adalah karyawannya sendiri kan? Gue yang gue terapin sekarang, gue nggak seperti itu. Jadi, gue hire satu kolektor. Hmm. Nah, tadinya sempat mikir sih, gimana ya? Karena di Tanjung Periuk ini, kriminalitasnya tinggi banget. Sedikit cerita, mobil teman gue, waktu itu udah closing, parkir di depan miksu gue, dengan lampu yang terang banget, ada CCTV, kacanya dipecahin. Dia ngambil laptop. Itu bener-bener parkirnya di depan miksu gue, dan rame. Dan gue di dalam. Mereka seberani itu. Karena kriminalitasnya tinggi, jadi gue nggak mau. Karena gini, 80-90 persen, customer gue itu di area Periuk itu bayar cash. Walaupun bisa curies, kart, dan lainnya semua. Cash, 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 cash terus. Cash-nya ini melimpah per hari. Gue kalau mau ngambil mingguan, sorry, gue takutnya di jebol, atau karyawan gue sendiri yang ngambil. Jadi hilaf juga ngeliat-liat. Jadi hilaf juga kan. Jadi kemarin mikirin, kontak ke beberapa bank, jadi untuk dipick up gimana sih, ya kan mereka kan bank misalnya. Biar resikonya pindah ke bank lah. Betul, biasanya ada yang lain. Cuma, biayanya terlalu mahal. Solusinya adalah, gue hire satu orang kolektor. Jadi pada saat closing, omset langsung diambil. Nah tadi yang lu bilang resiko, atau dia ambil-ambil dirampok gimana? Nah, jadi kolektor itu, gue ambil orang yang sangat gue percaya, dan nggak mungkin, apa ya, mungkin dari fisiknya yang kuat, berani, berani ini. Jadi, apa ya? Orang juga liatnya takut. Benar, 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 benar. Nah, lu harus cari orang yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya karyawan lu, misalnya yang perempuan kah, yang nyetor atau apa. Mereka udah dihafal dengan oknum yang sekitar, oh jam-jam segini, nyetor nih. Ya kan, jam itu. Akan bisa potensi dibegal, dan lainnya semua. Nah, kalau ini, ya mungkin, rahasia dapur gue juga, kolektor gue gue suruh random. Kadang malam, kadang pagi, kadang sore, kadang... Jadi, itu sih, solusi gue untuk omset cash. Jadi, gue nggak ada, hampir nggak pernah nginep. Jadi, hari ini, omset hari ini, closing, bisa langsung diambil, atau besok pagi. Berarti lu juga ada ngecek mutasi banget terus dong, tiap kali? Iya, pasti. Itu gue udah bikin SOP sih. Jadi, di grup gue, untuk kuris, yang di HP, harian, harus sesuai dengan laporan. Jadi, untuk, kalau nggak balance, mereka harus tombokin. Di hari itu. Tapi sebenarnya, boleh nggak sih, misalnya lu sebagai franchising, ngomong ke franchisor lu nih ya, boleh nggak sih di tempat gue, gue nggak mau menerima cash. Jadi, metode payment-nya, gue maunya semuanya pakai curis, misalnya. Itu boleh nggak? Sebenarnya boleh aja sih. Boleh aja. Cuma, gue mikirnya, karena di tempat gue itu, 80-90% pakai cash, kalau gue, balik lagi, kalau dari gue, lebih aman. Ya kan? Nggak ada cash, gue nggak usah pusing, hire orang kolektor, dan lainnya semua. Tapi gue takut, customer gue lari. Kalau ini pertanyaan gue, konteksnya lebih ke seberapa fleksibel, kita sebagai franchisi itu, kayak misalnya contoh nih, boleh nggak kalau ada customer yang beli ini, gue kasih bonus. Padahal bonusnya dari gue sendiri, atau ide gue sendiri gitu loh. Ini kan, dengan harapan ya, buat membedakan diri gue, dengan kompetitor, yang mitra yang sama, brandnya, atau mitra sebelah, kayak gitu. Boleh-boleh aja sih, untuk di brand M ini. Tapi nggak boleh, cutting price kan yang pastikan. Nggak boleh, karena dari, untuk cutting price itu kan, menyangkut di billing kan. Di POS itu, kita nggak bisa apa-apain. Oh, dan POS itu juga, mereka yang langsung ke-report ke sana ya? Untuk price, dari harga, atau apa, kita nggak bisa berubah-ubah. Paling cuma bisa kasih bonus. Betul. Kalau kasih bonus, bisa kita nambahin satu item. Misalnya, misalnya beli as krim, tiga, dapet brand M ini kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya, itu adalah barang dari yang, ya kita beli sendirilah, kayak, misalnya gantungkan kunci lah, contoh. Kalau yang masih, kecil-kecil pusat dari supervisor, atau apa, masih agak tutup mata sih. Jadi misalnya, lu mau kasih free gift, buat anak-anak, stiker gitu ya kan, itu masih nggak masalah. Tapi lu tetap harus report dulu ke mereka ya? Betul. Tapi kalau sampai lu misalnya, lu bikin Tumblr sendiri, custom dan lainnya itu, udah nunggu boleh sih. Nah, ini kan, pasti kan, member-membernya udah banyak nih, maksudnya franchise ya. Franchise itu, orang yang ngambil franchiser ya guys. Jadi, nah, apakah ada komunitasnya, ada grup WhatsApp-nya kah, atau grup telegram-nya kah, terus juga grupnya itu, dibagi per area kah, misalnya per Jakarta Barat doang, utara doang, kayak gitu. Ya, sebenernya sih. Udah sampai seperti itu sih. Jadi, mungkin dari Mitra, kencabangnya aja udah 2 ribu lebih ya. Iya. Jadi, mungkin 1.000-1.500 franchise ini, udah bikin satu grup. Ada grup yang Indonesia, ada grup yang Jabodetabek, dan lain-lain semua. Jadi, disitu kita sharing lah. Jadi, ada trouble, seperti misalnya, ini semua bahan kan, kita dari luar ya. Dari China, misalnya, ada reteline, ketahan, dan lainnya semua. Itu kan pasti, pernah lah, pernah terjadi seperti itu. Jadi, ada, misalnya, salah satu bahan, misalnya kita sebut boba. Bobanya nggak ada. Kalau kita, kehabisan stok, besok nggak jualan, pasti kan, kita ada omset menurun. Iya kan? Jadi, itu ada beberapa, kita jadi sharing, kayak gini, kapan bisa restock, atau apa, kayak gitu-gitu. Kita sharing sih semua di situ. Udah ada komunitinya sih. Nah, sekarang ngomongin bahan nih ya. Lu tau dari mana, misalnya lu kan bikin es krim. Es krim ini tuh, nggak bakalan mubasir, pas di malam hari. Atau mungkin ada umurnya, misalnya lu masukin, ternyata kebanyakan, besok masih bisa dimakan gitu. Itu udah ada perhitungannya tersendiri sih. Jadi, kita udah ada resep-resepnya. Kita jadi, kita punya, kayak satu panci yang agak tinggi. Kita, nah itu untuk satu resep. Nah, kita jadi misalnya udah, jam, kita, gue kan closing jam 10, kalau weekend jam 11. Ya, ternyata hari itu misalnya sepi lah misalnya. Tidak sesuai ekspektasi. Terus masih sisa, banyak. Oke. Mungkin nggak banyak lah. Ya, masih sisa lah. Pada saat, anak-anak itu, makin ke sini udah tahu. Jadi, misalnya, oh, rame nih, misalnya atau sepi nih. Jadi, masaknya itu bisa setengah resep, atau seperempat resep. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya, untuk waste pasti ada. Nggak mungkin, nggak ada per hari. Tapi, kita meminimalisir waste dengan masaknya itu. Jadi, misalnya kalau udah jam 8, jam 9, kayak gitu. Oh, ada customer yang nambah, kita belum masak. Kita masak seperempat aja. Jadi, misalnya, ya kita kayak tebak-tebakan sebenarnya, Cik. Iya kan? Ternyata, ya nggak ada customer lagi datang. Seenggaknya kita waste untuk seperempat resep aja. Tapi, itu beneran nggak bisa dipakai untuk besok ya? Nggak disarankan sih. Jadi, kalau kita, kita sih nggak pernah pakai. Nggak tahu kalau, kalau yang lain nggak tahu. Yang lain ya, nggak tahu. Kalau dibilang kita simpen, dipakai untuk besok sih, belum basi. Tapi, kita pernah coba, rasanya beda. Rasanya berubah. Jadi, seperti itu sih. Akhirnya kalau udah waste, bagi-bagi karyawan dan ini, lu banggilah. Atau bagi ke, apa, akam sih. Iya, tapi kalau sekitar gue mau, udah pada bosan sih. Udah pada bosan. Jadi, gini untuk, lucunya, lucunya itu, untuk karyawan gue itu, dulu pas misalnya ada karyawan baru sih. setiap malam waste pasti ada. Misalnya sisa milty, sisa teh ya kan, atau sisa ice cream gitu-gitu. Itu daripada dibuang, gue udah kasih standar, lu kalau mau bawa, boleh. Tapi selama, udah waste ya, malam ya, dan gitu. Untuk yang awal-awal mah seneng sih. Lama-lama dikasih aja udah nggak mau. Karena udah terlalu bosan. Jadi, kalau untuk sebelah tetangga, tempat gue, mana semua, itu udah kenyang, udah kenyang ice cream. Oke, nah ini terus gue mau nanya lagi. Gue pernah ngobrol sama temen gue, dia itu punya bisnis ice cream juga. Oke. Dia itu, nyocokin penjualan itu, dari jumlah gelas. Nah, singkat cerita, akhirnya, dia kena nih, dinakalin oleh oknum karyawannya. Dia kan ngitung jumlah gelas, yang terjual hari ini, pokoknya, dia nyetok misalnya 30. Oh, sisa 5 nih, berarti udah kejual 25, 25 cup lah, 25 gelas cup ice cream gitu kan. Nah, ternyata sama si karyawannya, diakalin tuh kan, kadang ada customer, makan di tempat, terus udah bersih. Dicuci. Dicuci dong, jadi mungkin ditaruh di meja doang, kemudian dicuci, jadi ada customer baru yang belanja, nggak belah dari situ. Yang gue pengen tau, dari cara franchise ini, mengatur biar itu tidak terjadi, atau dari cara lo sendiri gimana? Oke, untuk pengusaha FNB, pasti ada problem seperti itu. Di tempat gue pun, pernah terjadi seperti itu. Ini yang di franchise ini, atau yang di, yang sebelumnya? Oh, gitu. Jadi ada perhitungan gelas juga kah? Cocokin? Sangat. Karena kita punya 3 ukuran gelas. 700, 500, dan 400. Ini setiap hari, kita punya aturan, ini semua balik lagi aturan, dari gue pribadi yang buat, karena supaya nggak ada kenakalan. Nah, jadi, ini harus balance di tiap hari. Gue sangat ketat, untuk cup seperti itu. Ya, sangat ketat. Gue, untuk 3 cabang, gue udah hire lagi, orang audit. Jadi gue cross-check, cross, jadi antara bahan, pemakaian bahan, sama cup. Jadi ini nggak boleh ada. Jadi gue bisa akan tau, kalau mereka, gini, kalau cupnya mereka ambil lagi 5, 5 piece dari tong sampah. orang audit gue ngitung, itu akan ada, pemakaian bahan yang, agak berlebih, per hari. Nah, gue bisa lihat dari situ. Kalau misalnya, ini oknum yang mau ngantongin duitnya sendiri, kesannya tuh ada penjualan, tidak diakui di kasir gitu. Oh, jadi, customer yang nggak dikasih bill. Pernah terjadi juga, di cabang gue. Mereka, ada beberapa orang yang, karyawan gue sendiri, yang pintar lah. Jadi, di kasir itu bisa print out. Jadi, customer itu, yang dipesen, di brand M itu, paling sering, es krim kondong 2, customer A seperti itu. Customer B belakangnya, bisa pesen sama juga seperti itu. Es krim kondong 2, gitu ya kan. Itu udah, mereka udah, kalau oknum udah pasti, paling apal. Jadi, mereka untuk customer yang belakang, mereka print out, bond yang sebelumnya. Cepet tangannya mereka, tinggal gini, tapi di bondnya itu, ada tulisannya. Print diulang. Tapi kalau customer, namanya orang awam, nggak ngeh gitu loh. Nggak ngeh. Nah, itu caranya adalah, lu tempel, kalau di outlet gue, gue tempel, dapatkan uang 1 juta rupiah, kalau Anda tidak mendapatkan, stroke, atau, stroke, di print ulang, dan lain-lain semua. 1 juta yang gede. Jadi, customer lihat, order udah pasti langsung lihat, dikira lagi ada undian. Dan gue kasih nomor telepon gue, gue langsung kasih nomor telepon gue, biarin aja, kalau ada yang mau nyari duit. Misalnya ada customer nakal nih, mau nyari duit lah. Kalau ada, berarti kalau ada kelalaian, dari karyawan gue, itu customer, WA gue, dan gue akan potong sih, karyawan gue. Tapi, itu ya salah satu, untuk sampai saat ini, belum ada. Cuma itu ya, ayo kita sama-sama, gue ke karyawan, gue juga kasih treatment, yang bagus, kalau mau bahas dari salary, dan lain, mungkin, gue juga kasih bonus bulanan, jadi, gue kasih feedback yang bagus, ke karyawan gue, ya gue minta feedback yang bagus juga, dari karyawan ke gue. Jadi, gue, treatment karyawan gue juga, bukan kayak, oh gue bos nih, gue ini. Iya, ngerti. Lu bukan orang yang seperti itu. Gue kayak, elu gue juga, makan bareng juga, apa semua. Jadi, gue nge-buildnya tuh kayak, oh iya, biar lu gak enak juga ke gue. Jadi, gue selalu bilang, lu gak usah panggil gue bos, gue bos lu, gak sama-sama kok. Gue butuh elu, lu juga butuh gue. Ayo kita, gue jujur ke elu, anggapannya mungkin, gue gak pernah telat, ngasih lu gaji, gue gak pernah miss, ngasih lu bonus, ya kan. Ya, lu juga kasih yang the best dong, untuk gue. Jadi, seperti itu sih. Jadi, kalau yang, ya, lu juga punya pengalaman banyak, ci, untuk karyawan, ya kan. jadi, kalau udah liat yang aneh-aneh, mendingan lu, sorry, lu kat, daripada yang, bener-bener bisa keracun nih sama yang ini. Bener. Nah, itu jadi, untuk brand M ini, kita jalanin sendiri, dari HR-nya, dari semuanya. Kita jalanin sendiri, jadi, suksesnya, rame-nya, satu toko, balik lagi, ke kita juga sih. Oke, balik lagi nih, mumpung masih gue inget ya, yang soal gelas tadi, atau soal karyawan ya. Karena kan jadi serba salah gak sih, misalnya gue customer, datang ke outlet gue, terus, pas lagi mau minum, toto gelas gue jatoh. Oke. Maksud gue, kalau gue yang jadi owner ya, aduh kesian juga gue gantiin kali ya, for free gitu. Karena, kalau misalnya hal itu, misalnya yang oknum karyawan ini, melihat, oh, cokelannya gitu. Ya bisa aja dong ngaku, bilangnya, ini, hari ini ada 3 orang, gelasnya jatoh. Terus kebetulan CCTV kita, bukannya modalnya nge-record lagi, cuma modalnya live doang. Terus masalah kan? Oke. Oke, kalau masalah, gelas pecah, ya, gelas pecah dan lainnya itu, pernah sih terjadi di gue. Cuma, itu sangat jarang. Sangat jarang. Nah, misalnya sampai terjadi seperti itu, jadi, misalnya pas dikasih, nggak terpegang, jatoh di bawah, itu gue kasih aturan, kita gantiin sih, nggak apa-apa. Kita gantiin nggak apa-apa, tapi, lu harus report di grup, grup kita. Ini, bener pecah, ya kan, bener tumpah, ada buktinya. Dan itu, nggak ada satu hari satu. Mungkin, satu bulan, satu atau dua gitu loh. Nah, sekarang gue juga mau nanya, kalau misalnya kita punya business F&D ya, itu musim hujan, musim kemarau itu pengaruh atau enggak, terus juga jam-jam yang biasanya rame itu biasanya pagi kah, siang kah, sore kah. Oke. Dengan-dengan situasi di pemukiman ya tadi ya? Good nih pertanyaan, itu sangat mempengaruhi. Oh ya? Iya, jadi, ya brand M ini jualannya kan, serba dingin ya. Iya. Ais krim, melati, semualah yang dingin. Musuh kita adalah hujan. Oh, tapi kalau hujan make sense-nya, ya karena orang mau jalan kakinya susah kan? Bener. Iya. Dan hujan-hujan, mungkin dingin nggak makan ais krim kan? Kecuali lu bukanya di dalam mal lah ya? Mungkin. Iya, iya, iya. Jadi musuh kita itu adalah hujan. Jadi, kita di komunitas bilang, aduh hujan terus nih, hujan terus nih, ini, ini, ini. Omsetnya turun nih, anyep nih, dan lainnya semua. Jadi musuh kita adalah hujan. Dan, puji Tuhannya, dua outlet gue ini, yang omsetnya bagus ini, di Priok. Gue kan tinggal di utara juga, di Goril Kapegading. Iya. Kalau Pegading hujan, Priok kering. Terus cuma sebelahan. Banyak paham hujan ya kayaknya. Iya. Dan di Priok panas banget. Iya kan? Jadi, pas gue liat, waduh hujan nih. Tapi pas gue liat si TV, di Priok panas banget. Jadi, ya, bagusnya sih, buka di area yang panas. Iya kan? Area yang panas, jadi, ya, pada haus. Jadi, untuk customer M ini, bukan, mayoritas emang anak-anak, ibu-ibu, mungkin perempuan. Tapi, cowok-cowok juga banyak. Makanya yang gue surprisingly, ada yang, gue lagi di sana, kayak mungkin pegawai bengkel dan lainnya, ke outlet masih pakai baju bengkel, mereka mungkin butuh gula ya, bisa makan es krim sampai dua kap, sendirian dan lainnya. Jadi, mungkin gue liatnya, wah berarti marketnya dari segala sektor ini, makan es krim. Oke, nah sekarang kan dengan lo udah hampir dua tahun setengah ini, kasarnya tuh juga bahkan bisa mempelajari lah ya, cara franchise-nya, sistemnya gimana, pelatihan gimana. Kalau lo bisa mengulang lagi dengan lo buka, ya kan sebelum ambil franchise ini kan lo sempat punya kafe ya, punya kafe, menjualan kopi dan jus, kira-kira menurut lo kesalahan apa sih yang dulu lo lakukan, sehingga mungkin gak berjalan sampai sekarang, akhirnya lo lebih suksesnya di sini, apa yang bisa lo pelajarin? Jadi ini juga, biar bisa menginspirasi kalian-kalian yang saat ini punya kafe, atau yang jualan F&B lah. Ya, sebelumnya gue punya kafe and kitchen di area kelapa gaji. Kafe and kitchen, itu nama atau? Enggak, jadi itu coffee shop, ada makanan juga F&B, jadi ada western food, dan lainnya semua. Nah, jadi mungkin kesalahan gue kemarin adalah, untuk mengontrol area kitchennya. jadi mungkin itu juga jadi experience gue juga, untuk menjalankan operation di area kitchen itu sangat sulit. Karena satu, turnover-nya juga kuat, makanya mungkin ada acara... Turnover chef-nya gitu. Yes, timnya kan berarti chef, bawahnya chef adalah cook, cook bawahnya adalah helper. Itu mereka harus punya, bisa solid kerjasama. Mungkin bener ya, ada acara health kitchen. Iya, karena kitchen gue dulu seperti itu sih, kayak neraka banget. Mungkin tim kitchen gue tuh udah pernah ribut, sampai mau tusuk-tusukan bawa pisau. Karena orderan yang banyak. Karena banyak customer, mungkin kita harus serving makanan kan cepat. Atau mungkin menu-nya terlalu bervariasi kali ya? Dan menggunakan bahan yang berbeda-beda. Itu juga salah satu. Jadi, di tempat gue dulu ada western food, ada karena basic chef gue adalah, tadinya dia chef hotel di Bali, dia expert di western. Nah, dia bisa juga Jepanis. Akhirnya, gue merangkap, ada Indonesian food juga. Jadi, mungkin itu salah satu kesalahan gue. Nah, jadi, untuk prepare-nya, ngejerin cepat, dan konsisten, nah, itu akan jadi chaos banget di kitchen gue. Nah, jadi, ya, ngurusinnya di kitchen gue itu drama aja sih. Drama, jadi, ini berantem sama ini, ini berantem sama ini. Jadi, nanti suatu saat bikin cafe lagi, ada kitchen-nya, mungkin gue bener-bener harus, nge-hire, tim yang solid, untuk area kitchen. Jadi, untuk bisa, flow-nya itu bisa mulus gitu loh. Terus juga mungkin menu-nya nggak terlalu, nggak terlalu variatif. Sementara kalau di yang franchise yang M ini, emangnya timnya bisa, total solid itu gimana ceritanya? Kan juga harus, oh, karena one-man show ya? Ada yang pesan, semua orang bisa melakukan sendiri. Jadi, nggak ada kerja tim gitu maksud gue. Paling cuma kasir lah. Iya, jadi di, mungkin standar operasi mereka ini, kalau gue lihat seperti, mungkin gue sebut kayak McDonald's ya? Iya. Jadi, satu orang harus bisa semua. Jadi, gue lihat kalau McDonald's, kadang ini orang di dalam kasir, kadang ngepel, kadang bersihin kaca. Iya sih, benar. Diroling terus, berarti ini satu orang harus bisa semua ini. Lu memperhati banget ya? Gue enggak ada. Karena lu punya, iya, tapi lu memperhatiin ya. Nah, jadi, bagusnya untuk brand MS Cream ini, seperti itu juga. Jadi, kita pas training, tujuh hari ya, satu minggu, kita dibelajar dulu mesin, belajar resep, jadi harus bisa. Jadi, di baginya itu ada dapur belakang, dapur belakang itu masak, untuk masak boba, bikin adonan, dan lainnya semua. Dapur depan itu yang, mungkin yang customer lihat ya, untuk surfing, terus ada, divisi lanjutnya adalah kasir. Nah, jadi kita satu orang harus bisa semua. Nah, jadi lu, enggak ada tuh ceritanya, aduh, gue enggak bisa ngitung, gue enggak bisa kasir, enggak bisa, gue enggak tag deh, gue enggak bisa itu, enggak bisa, lu harus bisa semua. Dan itu, di tempat gue, udah diaturin sama satu, di satu tempat, pasti harus ada head store, itu udah diaturin schedule-nya, oh hari ini kamu handle kasir, besok dapur belakang, dapur depan, dan lain semula. Oke, terus pertanyaan gue yang lain, Outlet ini juga menerima delivery, kayak GoFood, GrabFood enggak? Online itu, Shopee Food, GrabFood. Berapa channel akhirnya? Ada tiga lebih? Ada tiga. Jadi ada, yang satu lagi Shopee Food, GrabFood juga? GrabFood sama GoFood-nya. Nah, tapi itu kan, mereka kan punya biaya administrasi sendiri-sendiri, harganya tuh lebih tinggi, kalau pesen dari sana, atau gimana? Nah, itu salah satu dibebasin, ke gue ya, ke mitra ya, dari pusatnya. Jadi ada beberapa, itu sebagai, sebagai teknik marketing juga, karena radiusnya, kita sama M yang lain, itu udah agak dekat, jadi kita harus main-mainin juga, untuk promo, untuk setting harga, dan lainnya. Kadang, mungkin sama aja kayak, dijualan juga di marketplace, jadi lagi twin date, dan lainnya, kita juga adain promo itu. Oh, jadi sebenarnya harga jualnya itu, enggak terlalu strik ya, sama si M ini ya? untuk yang di online ya. Untuk yang online ya. Oke, nah kalau begitu, sekarang pertanyaan gue, ketika ada orderan, dari, kita ngomongnya apa ya, online food lah ya, dari orderan online, datang ke lo gitu ya, lo tuh cara managenya, gimana biar orderan ini ada yang, maksudnya cara managenya orderan offline, yang datang ke outlet, walk in, sama yang orderan delivery ini. Oke. Yang mana yang lo duluin lah, yang prioritasin gimana? Nah, itu, kita pasti ada satu tim kita, satu karyawan pada saat itu, langsung handle orderan itu. Oh, jadi oke, oke. Langsung handle orderan itu, walaupun misalnya, kita kan satu shift, misalnya shift pagi 3 orang. Kalau orderan, nah shift tengah itu, biasa timnya banyak, full team. karena shift 1 dan shift 2 itu, bentrok lah, jadi timnya banyak. Nah, kita ngomong kalau shift dikit 3 orang, kalau misalnya ada bentrok, antara offline dan online, harus ada satu orang, handle online. Karena, hitungan sebentar lagi, driver pasti akan datang. Driver, driver online kan, pasti, waktu adalah berharga tuh, untuk dia. Dia nggak mau nunggu, dan lainnya semua. Jadi, kita harus prioritasin. Kalau sampai numpuk banget, ya kita kasih kompensasi lah. Jadi, kalau driver, kadang lagi ada promo, numpuk, sampai banyak, kita kasih, ya ada kasih minum, ada kasih apalah, biar buat drivernya sih, seperti itu. Kalau pengalaman lo sendiri, dari sisi omset tuh, lebih gedean dari yang delivery online itu, atau yang walk-in? 70-30. Oh iya? Tapi mungkin, berbeda ya, setiap daerah ya. Jadi, dari 3 outlet gue, itu juga, berbeda sih, range-nya. Ada yang cuma 20% juga, online. Tapi ada yang, cabang gue yang pertama itu, 30%. Oke. Nah sekarang, kalau dari sisi karyawan, berarti untuk satu outlet ini, yang tadi lo bilang, luasannya 40-45 meter persegi lah ya. Idealnya tuh, butuh berapa orang karyawan sih, yang kerja dalam sebulan itu? Oke. Di satu outlet ini? Mungkin, gue liatnya dari, bukan dari ukurannya, tapi dari traffic-nya. Traffic-nya, oke. Dari traffic-nya. Kalau cabang ini sangat rame, nah itu, gue bisa sampai 8 orang. 8 orang? 8 orang, karyawan gue. Dengan yang kecil seperti itu ya. Jadi, satu shift-nya bisa 4 orang. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau, mungkin yang, omset-nya tengah-tengah, middle itu bisa, 5-6 orang. Paling dikit 5 sih. Paling dikit 5 orang. Oke. Nah, kalau begitu kan, berarti kan ada perpindahan shift ya. Perpindahan shift itu, semuanya rata. Misalnya, ada yang pulangnya, misalnya, ini gue ngarang ya, jam 2 siang, jam 2 siang, semuanya atau selalu pisah-pisah. Maksudnya, perpindahan shift-nya gimana? Kalau di lu tuh? Oke, perpindahan shift-nya itu, yang pagi shift, jam berapa? Pagi itu kan masuk, kita open, open itu jam 10. Iya. Kita open jam 10, jam 9 harus datang, udah paling siang. Iya. Nah, itu pertukarannya di kisaran jam 3, jam 3, jam 4. Jam 3 atau jam 4. Nah, yang shift 2, itu udah masuk di jam 2. Jadi, mereka kerja sampai jam 10. Berarti ada kasir yang ngebalancing duit, pengeserah terima. Yes. Pada saat closing shift 1. Iya, iya, iya. Nah, habis itu yang shift 2, dia balancing closing di shift 2. Kalau di gue, malam harus report, cocok, ya kan, mereka udah balance semua. Yang gue bilang itu di seal, di polymeler. Kalau sampai kolektor gue ngambil besok, taruh di brangkas. Oh, iya. Anyway, karena ada di seal itu ya. Jadi, itu ya guys, kata kuncinya. Biar ketahuan kalau ambit-ambit, ada yang reseh dibuka kan, kalau di buka kan. kalau dibuka kan udah pasti robek. Kalau begitu, berarti amplopnya gak boleh nyetok dong di situ? Gak boleh. Jadi, bener-bener gue kasih untuk 1 minggu, 7 hari. Gila, ini printlannya tuh sebenarnya banyak planet. Jadi, gue mikirin, mungkin ini, ini di best experience di outlet gue. Jadi, mungkin ini gak dilakukan di cabang lain sih. Jadi, gue gimana untuk ngaturin sistemnya supaya celah-celah ini gak bocor sih sih. Iya sih. Gila, ini sih detail banget deh. Beneran, detail banget. Gue pengen tau, apakah lu ada rencana untuk akhirnya bikin minuman sejenis atau maksudnya bikin bisnis sejenis atau tidak diperbolehkan kah atau secara kontrak lu mesti tunggu berapa tahun baru boleh bikin hal yang serupa gitu. Gue gak boleh ngambil brand yang lain. Itu ada sih di kontrak. Nah, setelah putus kontrak, boleh langsung buka. Dan hal seperti itu, karena juga resepnya kan semua dari dia ya. Betul. Dalam bentuk bubuk ya. Betul. Jadi, ibaratnya secara konsistensi rasa pun juga pasti sama. Betul kalau lu ngikutin anggapannya kayak gini, simpelnya. Kayak lu bikin nutri sari. Cuma bubuk sama air kan. Airnya udah ada takarannya dong. Betul. Kalau lu airnya kebanyakan akhirnya manisnya kurang kan. Jadi, makanya lu harus ngikutin resepnya. Jadi, kalau lu mau dapet the best rasa nutri sari yang the best, airnya harus segini. Nah, itu yang harus lu simpelnya seperti itu. Tapi udah ada SOP dari mereka kan? Udah ada. Oke. Bentar, gila. Berarti lu disana juga harus sedia genset ya. Kalau mati lampu gimana ya? Betul. Genset. Genset. terus, oh gila. Banyak banget loh. Karena untuk misalnya kalau pesen milti, teh, semolay sugar, dan dong yang lainnya semua. Untuk brand M ini kan udah gak pake manual. Mereka kan pake pump yang mesin kan. Udah elektrik semua kan. Jadi, untuk gramasi, mungkin kalau yang brand lain molay sugar, masih manual, nuangnya lewat-lewat dikit kan. kalau ini udah pake alatnya, lu tinggal pencet, udah dikalibrasi, oh 10 mili, oh 5 mili. Udah pas banget sih. Iya ya, lu pas ngomong less sugar segala macam, lu jadi kepikiran gimana kalau karyawan lu salah bikin. Report lagi ke grup. Pak, ini salah bikin, jadi saya mau gak mau, bisa bikin lagi. Harus ada bukti. Pernah gak sih lu punya kasus customer dateng terus ngamuk-ngamuk? Pernah sih. Gara-gara apa? Pernah. Itu dia mesen salah satu menu kita yang paling mahal lah. Paling mahal itu toppingnya banyak. Jadi ada. Emang semahal-mahalnya berapa sih? 25 ribu ya. Oke. Soalnya setau gue brand yang murah. Menurut gue untuk pasaran di antara kompetisi minuman segitu banyak. Oke, lanjut. Jadi, itu toppingnya banyak. Ada mangga, ada apa semua. Jadi dia bilang ada satu part, gak ada nih di cangkir dia. Intinya, ya, nyerang lah semua Google Review lah apalah semua. Memangnya waktu itu, saat itu karyawan lu gak ngasih aja gitu? Harusnya ada. Harusnya ada. Oh, karyawan lu mungkin ngotot kali ya? Iya. Atau mungkin emang customer-nya yang gimana? Jadi udah di komplain, Google Review bintang 1, gak ada. Dia ada bukti fotonya, tapi fotonya itu udah tinggal setengah gitu loh. Jadi kan, entah lu udah minum kah? Atau memang kesalahan dari karyawan gua atau gimana ya. Tapi, ya untuk customer begitu pasti ada sih. Tapi kita jawabinnya wise aja. Permintaan maaf, kita penggantian, ya kita sampai kontak untuk di rumahnya di daerah mana, kita kasih untuk minuman yang baru dan lainnya semua. Jadi, ya untuk begitu pasti ada sih. Iya, iya, iya. gimana dari segitu banyaknya brand, cara lu tuh bikin brand, outlet lu tuh menonjol diantara begitu banyak mitranya dia. Ada gak? Atau cuma karena faktor lokasi aja? Oke, satu mungkin kuncinya, lu harus pelajarin untuk kinerja dari franchise yang lu ambil. jadi ada beberapa yang dari master franchise ini masih mengurusi. Jadi, mungkin dari karyawan, rekrutmen masih diurus dari master franchise dan lainnya semua. karena brand M ini dilepas, berarti harus lu yang, walaupun kita udah beli, kita jadi hanya beli merknya aja. Iya. Jadi, berarti lu, oh disini adalah pemikirannya, lu harus terjun langsung. Jadi, kayak gimana lu untuk bikin tempat lu nih rame. Dari kebersihannya, dari perawatan, itu bener-bener harus dikontrol sih. Jadi, bukan misalnya oh gue udah ngambil franchise-nya nih, udah gue bisa melakukan aktivitas utama gue, bisnis utama gue yang ini gak diurus, jadi banyak teman-teman gue sih yang mungkin bisa dibilang BEP-nya lama, atau apa. Nah, itu balik lagi menurut gue dari sistem mereka juga, mereka lepas. Jadi, anggapannya betul. Gue walaupun begini, briefing itu tetap. Briefing mingguan, itu sampai saat ini udah toko yang umur 2 tahun lebih, masih, dibilang problem masih pasti ada. Tiap hari pasti ada. Jadi, ya, plusnya adalah, nah, sebagai satu, rahasia nih, kenapa gue milih brand M ini, dibandingin dengan brand yang lain, M ini ngasih kebebasan kita omset 100%, dalam artian gini, omset, misalnya omset, omset lu 300 juta satu bulan, itu sebagai hak dari gue 100%, kalau di brand lain, misalnya, coffee yang J, dan lainnya semua, lu bisa lihat, misalnya omset lu 300 juta, mereka ambil 30%, 70% buat gue. Banyak seperti itu. Tapi mungkin karena biaya beli franchise-nya lebih murah kali di awal. Ada yang lebih murah, dan ada juga yang, ada yang lebih mahal, ada yang mirip-mirip lah, gue gak enak untuk sebutin. Rata-rata seperti itu. Jadi, master franchise ini masih ngambil dari mitra-mitranya. Jadi, biasanya, 30-70, setelah lu BEP, naik deh, jadi 50-50. Yang lain nih? Yang lain. Makanya, kenapa brand M ini, di gue, yang tadi gue sounding, gue bisa 3 bulan, sampai 4 bulan. Karena, abis gue keluar, dana 1M, 800-1M, itu murni untuk gue. Kayak orang beli putus, kasarnya kan? Yes. Dan dengan SO. Dan itu cerdas sih. Nah, gitu. Maksud gue, ya ibaratnya dia tuh kayak main kuantiti. Yes. Main kuantiti, dan makin banyak orang yang ini, awareness-nya juga, nyebar, itu kan, ya, impact-nya ke semua misalnya. Karena brand M ini, bukan perusahaan, kan kita juga, banyak sharing, banyak konten juga. Mereka itu bukan perusahaan, ice cream. Mereka itu perusahaan, supply chain. Bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Karena mereka produksi di China, mereka kan udah ke Filipina, mereka udah ke Indonesia, udah kemana. Dia, mass product makin banyak, dia nyari keuntungannya dari situ. Saran terakhir deh, saran terakhir, atau pesan-pesan buat Marion ya, buat mereka nih ya, yang ada rencana mau ngambil franchise, itu apa aja sih? Oke, disclaimer dulu, yang gue omongin sebelumnya itu, gue gak ada di endorse brand M, atau apapun. mengapain juga, namanya kompetitor ya. Gue punya saudara di sana, atau enggak. Enggak, enggak ada. Gue best experience gue sendiri, karena gue udah main di bidang F&B, terutama franchise, terutama di bidang F&B, jadi gue pasti ada compare, gue dapet fasilitas apa, keuntungannya apa, minusnya apa, gue pasti ceritain di sini. Jadi untuk, kalau balik lagi, untuk gimana sih cara memilihnya? Satu, pasti banyak. Lu nanya dulu, sama penjelasan dari, mungkin dari salesnya, dan lainnya semua, dan lu juga, pasti lu nanya ke kawan-kawan, yang udah buka. Nah itu banyak sharing aja ke teman-teman, ya kan, atau, mungkin ke gue pribadi juga boleh, ya kan, jadi, jadi jangan, jangan mungkin, kena ke, mungkin gue gak mau sebut, cuma, banyak itu yang, FOMO, jadi misalnya sekarang lagi, buka ice cream, ada banyak yang mau ngikutin, tapi, standarnya mereka itu, belum layak sebagai, master franchise, jadi ada, temen gue sendiri, mereka bukanya di Sulawesi, karena dia gak dapet slot, untuk brand M, mereka harus ambil, produk ice cream yang lokal, budgetnya juga sama, 700 sampai 800 juta, tapi, sorry to say, untuk SOP jauh sekali, untuk, rasa juga jauh sekali, untuk, ya, gue bisa bilang, sampai saat ini, BP aja belum, mungkin setengah aja belum, udah jalan berapa lama? udah setahun setengah kali, karena, dari master franchise-nya pun, gak ada, mungkin dari segi marketingnya, dari segitanya, jadi, mungkin, jangan sampai kejebak, dengan master franchise, menurut gue, yang cuma mau dapet, duit di awal, ya kan, cuma, mereka tuh cuma, jualan, oke, gue mau ngambil, duit dari lo, 700 juta, 700 juta, udah, brand gue gak gede, atau apa, ya biarin aja, nanti gue tinggal brand, mainnya seperti itu, jangan sampai kena yang seperti itu, jadi, sortir, jangan terlalu terburu-buru, apalagi yang, temen-temen yang sering datang, ke pameran franchise, jangan sampai, apa ya, terlalu, mengambil keputusan, cepat, karena mereka kan, DPS gak, sekarang lagi promo, cuma 5 juta, dan lainnya semua, nah itu, jangan sampai, tergiur lah, maksudnya, kecuali kalau, lu udah research, oke, udah research banget, oh, lagi ada pameran di sini, lu mau deal di situ, supaya dapet harga promo kan, biasanya di pameran, dan lainnya, itu gak apa-apa, cuma kalau, lu lagi iseng-iseng, belum search brandnya, cuma tergiur, terpancing, dengan salesnya, dan lainnya itu, karena, ini lu bukan kayak beli barang, ini lu beli usaha, jadi, sayang lah, duit lu, budget yang gak dikit, kalau gak jalan, karena kan, ya kita semua, pasti mau nyari, cuantan, untuk, bisnis tersebut, ini kita beli bisnis, jadi kita kayak, mikirnya, kita kayak mempercayakan, uang kita tuh, ke satu, orang ini loh, jadi, jangan, apalagi FOMO, ya, jadi itu jangan, banyak banget, sebenarnya kayak, brand-brand yang, cuma bertahan kayak setahun, dua tahun lah ya, banyak banget, udah gitu, tau-tau ilang aja, minuman tuh, apalagi, ya temen-temen gue juga banyak sih, jadi kayak mau, ayo bikin cafe, bareng-bareng, budgetnya sekian gitu, tapi, rata-rata, jarang yang, jangan kan untung gitu loh, BEP aja enggak gitu, maksudnya, sayang kan, untuk dana yang seperti itu, jadi, makanya, balik lagi, untuk, temen-temen yang mau pilih brand, itu harus di, cek secara detail sih, dari company-nya, dari marketnya di sini, di Indo, diterima enggak, jadi ada brand, ice cream, yang di China-nya ngebum, yang warna kuning, tapi di Indo, progresnya lama, mungkin, kurang bisa diterima lah, di Indo, nah itu juga, kenapa dari rasa kah, enggak tahu juga, kalau menurut gue, dari marketingnya udah kalah, udah kalah start, dari rasa, kalau gue coba, kalau menurut gue terlalu manis, over banget gulanya, jadi mungkin, mungkin kalau di, China-nya diterima ya, tapi kalau di kita, mungkin enggak, terus dari, mungkin dari color, dari, sekarang kan, jamannya kalau brand M itu kan, semua ada, karakternya ya, brand M ini kan, sangat viral, dengan karakternya dia itu kan, sampai tumblernya aja, oh kayaknya, misalnya lo punya tempat, di deket rumah lo, kira-kira lo ambil franchise ini, cocok gak ya, di tempat itu juga, jadi jangan, oh gue suka nih, kayaknya, bagus nih kalau deket, gue buka di sini nih, ternyata marketnya beda, iya kan, nah itu bener-bener lo harus, pikir tenang dulu, terus lo, tempatnya sama ini cocok, baru lo gas, gitu guys, oke Marion, oke, thank you banget, buat waktunya ya, thank you juga Ci, sukses terus ya Marion, thank you, thank you, thank you guys, baiklah, semuanya, terima kasih buat yang udah nonton, dan semoga terinspirasi, dan buat kalian, yang kali aja, mau beli franchise, atau apa, banyak mendapatkan, ilmu-ilmu, dari Marion, nanti gue akan tulis juga, Instagramnya Marion, Marion, boleh gak di share ntar, boleh, ya kontaknya lah, jadi kalau ada yang masih mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa langsung kemarin, siap, siap, oke, sampai jumpa, tidaklah masalah, berapa kali kita gagal, tidak penting, berapa kali kita hampir berhasil, kecewa karena gagal itu, masih jauh lebih baik, daripada menyesal, tanpa melakukan sesuatu, yang perlu kita lakukan, hanyalah belajar dari kegagalan itu, dan, dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin, kalau kita pun, bisa bangkit, janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan, adalah dengan selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi, dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu, hanya bisa berkata, betapa beruntungnya Anda. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,